pokoknya nanti saat gue live robohin rumahnya si monyet itu ya si fadil keluarga gembel sampai ada pengiriman pengiriman uang gue robohin rumah lo rasman hanya bisa berkeluar-keluar tak bisa berbuat apa saat ini kita bersani mengundang burdosor untuk merobohkan rumah fadil bajide pokoknya nanti saat gue live robohin rumahnya si monyet itu ya si fadil keluarga gembel keluarga bau keluarga beruk keluarga blow on keluarga iblis dajjal miskin melarat gua bakal live tenang akan gue tepati janji gue don't worry pantas saja rasman nggak kembali-kembali ke Indonesia masih tetap ngakir ada di Malaysia tentunya ancaman Nikita Mirzani tersebut akan merobohkan rumah fadil bajide bukan hanya isapan jempol belaka kita ketahui sebelumnya Nik Mirzani udah menyampaikan eh bapaknya fadil lu ngaca nggak muka lu tuh kayak haram jadah ya sama monyet aja masih cekapan monyet daripada muka lo bilang bilang melarat melarat lu yang melarat lu lu pembawa sial kalau emang lu orang tua yang bener ya udah tahu emaknya nggak suka kenapa anak lu nggak dilarang buat ngedeketin anak gua selama dia di UK ah gua blok nggak anaknya nggak bapaknya ya semuanya PA bah lul ngomong begitu habis ngunyah kemenyan lu eh bapaknya padel miskin gembel yang jelek juga yang bau gua rasa bau udah bukan bau mayap lagi udah bukan bawang sangit ah bau bandar Gebang lu pada tahu nggak lu lihat eh sampai ada pengiriman pengiriman uang gua rubuhin rumah lo hahaha tak hanya soal Nikita Mirzani akan merobohkan rumah fadil dengan bulu dosa tetapi yang menarik bahwa dalam minggu ini akan ada peristiwa penting yang mana fadil kemungkinan akan segera ditahan karena laporannya sudah P21 ya Rasman sendiri kita ketahui masih berada di Kuala Lumpur Malaysia ia di singalir ya diduga ngacir karena telah dilaporkan oleh Nikita Mirzani meskipun ia beralih ya beralih ya berusaha berlindung bahwa dia melakukan yang menunjukkan yang namanya hasil visum loli tersebut karena diperintahkan oleh pihak keluarga disuruh oleh pihak keluarga tetapi sebagai seorang pengacara yang cerdas harusnya ia memberikan nasihat kepada kliennya yakni fadil bajidi beserta keluarga bahwa hal tersebut tidak dibenarkan oleh hukum dan undang-undang hal tersebutlah yang akhirnya membuat kredibilitas Rasman sebagai pengacara semakin dipertanyakan oleh semuanya terutama netizen yang cerdas-cerdas kok bisa seakan Rasman disini menjurumuskan fadil tambah dalam beserta keluarganya setelah dilaporkan Nikita Mirzani atas tindak asusilanya terhadap putrinya loli ia kemudian harus menanggung ya penyebaran data secara pribadi yang dilindungi oleh undang-undang tetapi banyak pengaman dan pengacara yang menyampaikan bahwa Rasman Arif Nasution tetap terkena hukum ya akibat dari menunjukkan hasil USG loli tersebut berkilah bagaimana karena ia adalah seorang pengacara ia tidak bisa serta-merta melakukan hal tersebut karena dilindungi undang-undang apabila ia mengerti bahwa itu tidak diperbolehkan maka ia nantinya pun akan terkena pasal berlapis karena dianggap sengaja menyebarkan yang namanya sesuatu ya hal data pribadi milik seseorang sungguh menarik sekali benarkah Rasman Arif Nasution tidak akan kembali ke Indonesia akan memantau perkembangan hukum dari kliennya dari luar negeri ya kita masih akan menunggu karena seru tentunya kasus ini karena sang penganyara pun akhirnya dilaporkan oleh Nikita Mirzani tentu sangat menarik karena beberapa kali Rasman akhirnya hanya memberikan klarifikasi atau statement melalui telekonferen atau dari Instagram pribadinya sungguh sangat menarik dan banyak yang mempertanyakan kredibilitas Rasman Arif Nasution yang dianggap lari dari tanggung jawabnya membiarkan Fadel kelimpungan dan nantinya akan langsung diadili ya masuk pada persidangan ya Rasman sendiri tapi rupanya ia tidak jago dalam bersidang makanya dia berusaha menghindari persidangan dari statement-statement yang ia bangun termasuk ketiga ketika ia menyerang AKPP Nurma selaku Umas Polda Apoles Metro Jakarta Selatan Emang apa kerjaannya keluarganya Padel? Apa? Ada yang tahu nggak? Hah? Lo tuh kalau nggak gembel? Udah jangan marah kalau dikatain kismin say Memang lo gembel Emang lo kismin Mobil lo aja kagak bayar-bayar pajak Berucap lo lanteng gitu lo Ya Lo pikir gue takut Lo lawan gue semua Gue sendiri aja Gue mah cool Gue cool Gue cool Kalau lawan gembel kayak lahir kalian itu tuh nggak butuh pertolongan siapa-siapa Saya tahu ya cukup sendiri Rasma bertanya Siapa backingan Nikita Mirzani? Gue kasih tahu Bakingan gue itu Molok Astral Sejenis Tuyuh Ya Sejenis Tuyuh Dan jenis Prit Berani lo lawan Lo lawan deh tuh Ya kan lo bisa tuh Berbicara sama syetan ya kan Bisa lo kan Deep Talk sama hantu kan Coba lo bicara sama backingan gue itu Bertanya-tanya mu lo 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 Nyasar lo Bertanya terus suspended Pertanya Masya B ... E G Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terbaru tentang mereka Tentunya Oke itu saja kabar dari kami Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih telah menonton Yuk, bye bye Terima kasih telah menonton